Intro Panglima daerah militer Marko Dap III Duga Tentara Menduga Tentara Pembahasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Egyanus Kogo yang menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan pekerja proyek jembatan Kali Yigi, Distrik Yigi, Duga, Papua Dilansir CNN Indonesia.com pengakuan ini disampaikan langsung oleh jurubicara TPNPB Sebi Sambom Ia juga membenarkan serangan yang terjadi di pos unit 755 Yalet di Distrik Bua dilakukan oleh kelompok Egyanus Sebi menjelaskan sejak awal kelompok mereka memang menyasar proyek jembatan tersebut sedikitnya selama 3 bulan kelompok Egyanus memantau pekerja di proyek tersebut Terima kasih akibat di tembak kelompok bersenjata Helikopter ini juga membawa peratus sugeng yang terluka tembak pada lengan kanan Mereka korban serangan kelompok bersenjata pada 1 dan 2 Desember lalu di perbatasan Kaupaten Wamena dengan Duga, Papua Jenasah Serda Handoko kemudian disemayamkan di Markas Komando Brigade Infantri 25 Jaya Keramotimika, Papua dan Rem 172 Peraja Wirasakti Jaya Wijaya, Kolonel Infantri Jonathan Binsar Pesianipar mengatakan pihaknya berupaya melakukan evakuasi para korban namun mereka masih sempat dihadang kelompok bersenjata dan kontak masih sempat berlangsung Terima kasih telah menonton!